Cara ini bisa membuat usaha kamu makin cepat berkembang, terutama nih buat kita-kita yang baru merintis usaha baru. Gunakan modal apa adanya, sekecil mungkin, apalagi buat usaha-usaha yang baru memulai. Seperti yang pernah saya lakukan di usaha saya yang sekarang, saya menggunakan modal itu plus minus hanya 5 juta. Dan saya ya otomatis dengan modal tersebut, saya harus terjun langsung di usaha tersebut. Karena modalnya kecil, maka balik modalnya juga lebih cepat. Dan setelah balik modalnya cepat, uang keuntungan selanjutnya bisa saya pakai lagi untuk perputaran modal usaha dan bisa untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi gak perlu ya namanya usaha itu yang harus keren-keren, yang harus fokus-fokus, yang kalau dipandang itu gengsinya tinggi gak perlu. Karena intinya usaha adalah mendapatkan profit, bener kan? Kalau kita udah dapet profit, kita jangan konseptif juga disitu. Kita gunakan lagi profit tersebut untuk kehidupan kita dan yang kedua untuk pengembangan usaha ini. Agar skala usaha kita bisa lebih besar tanpa harus menggunakan modal yang besar. Karena modal besar, kalau kita gak bisa memenuhi modal tersebut, maka biasanya kita kalau gak lewat investor, ya kita lewat modal perbankan. Dan itu yang memperlambat usaha kita akan lebih cepat berkembang. Karena kalau kita menggunakan modal yang besar, otomatis balik modalnya juga lebih lambat. Semoga teman-teman bisa makin besar usahanya, dapat rezeki yang berlimpah ruah dari segala rata-rata perusahaan ya. Dengan modal apa adanya, namun kita bisa berkembang dengan besar, secara cepat, tanpa harus menggunakan modal dari pihak perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.